Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua Hari ini Arvin akan share ke teman-teman semua Cara membuat JET PT ya teman-teman Untuk memaksimalkan perangsang akar Untuk membaguskan batang dan daun Dan juga Untuk memaksimalkan hasil panen Dalam hal ini perangsang bunga Dan pelebat buah teman-teman Yang mana JET PT ini dibutuhkan tanaman Untuk memaksimalkan hasil panen Dan kalau kekurangan JET PT Maka Kita butuh JET PT Tapi kalau misalkan Tanaman kita baik-baik saja Tidak menggunakan JET PT juga tidak masalah Ini hanya tambahan saja Karena tanaman sesungguhnya Walaupun tidak dikasih di JET PT Tanaman itu bisa tumbuh Tapi kalau misalkan Kita tambah dengan JET PT Maka tanaman itu akan lebih maksimal Oke teman-teman Untuk pembuatan JET PT kali ini Kita akan membuat JET PT Giberelin ya teman-teman Dari Bonggol pisang Yang akan kita gunakan cairannya Tapi tidak mahal teman-teman ya Jangan khawatir ya Kita hanya Mengandalkan bahan-bahan Yang ada di sekitar kita saja teman-teman Dari sisa kopi Dan ini sedikit Jakaba ya teman-teman Untuk dekomposernya Nah bahkan air Jakaba ini sudah berpaduan dari Rebung bambu dan bonggol pisang juga teman-teman Pada Jakaba ini Dan admin juga sudah share Pada video sebelumnya Nah ini teman-teman Kita menggunakan ampas kopi saja Tidak harus beli gula teman-teman ya Untuk membuat JET PT Giberelinnya Untuk selanjutnya kita biasa ya Siapkan corong untuk memasukkan ke botolnya teman-teman Corongnya corong dari botol aqua kecil ya Tidak masalah yang penting masuk Nah ini Ini untuk takarannya ya Supaya kita ada ukuran nanti ya Dan gayung untuk memanen Air bonggol pisang teman-teman Dan ini karet dan ini kain Untuk menutup botol ini teman-teman Supaya aman ya Oke teman-teman Cara membuat Ya Sebelum pembuatan Kita panen dulu nih Ini tiap pagi teman-teman ya Alhamdulillah Cairan bonggol pisang ini Bisa dipanen tiap pagi teman-teman ya Cuma Enggak ini ya Enggak banyak ya Untuk hari ini Kita akan coba nanti Dapat berapa mililiter ya Kita akan saksikan bersama-sama Ini Untuk panen hari ini Dari Cairan Bonggol pisang ya teman-teman Atau J.P.T. Giberelin Teman-teman Nah ini alhamdulillah ya Bisa teman-teman saksikan juga Warnanya seperti ini ya Agak kemerahan Ini alhamdulillah Kita dapat 200 mililiter ya teman-teman Nah Kita coba lagi Berapa lagi nih Iya Ternyata Dua gelas ya teman-teman Atau 400 mililiter Perharinya Insya Allah Besok juga panen lagi Teman-teman ya Bagi teman-teman yang mau Mengikuti cara ini Silahkan teman-teman Iris Tuh Batang pisang Lalu tengahnya dibolongin Tiap pagi Panen J.P.T. Teman-teman Alhamdulillah ya Hari ini 400 mililiter Kita panen Teman-teman Ya ini Alternatif ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman Ada gula merah Ini juga bisa diganti Dengan gula merah Atau Dengan molase pun boleh Ya Dengan gula pasir juga Nggak apa-apa ya Boleh ya Yang penting Ada gula Bahkan Kalau teman-teman Mau kreatif Bisa ditambahkan juga Dengan susu Juga boleh Ya teman-teman Cuma Kali ini Kita akan Edukasi ke petani Supaya memanfaatkan Bahan-bahan yang ada Yang tadinya Biasa dibuang-buang Sekarang Dimanfaatkan Teman-teman Ternyata kepenuhan Teman-teman Ya Ini harus kita kurangi dulu Ya teman-teman Ini kepenuhan Soalnya nanti Jakabanya Nggak bisa masuk dong Kalau kepenuhan Ya Kita kurangi dulu ya Teman-teman Supaya Kita masukkan Decomposer Karena Decomposer yang ada Pada Jakaba itu Itu Bukan sekedar Pupuk organik Itu teman-teman Itu Sudah Unsur Pospat dan Kalium Ini teman-teman Alhamdulillah Ditumbuhi Jakaba juga Ini Terbuat dari Bonggol pisang Yang dihaluskan Dengan rebung Bambu Teman-teman Nah Makanya Admin akan Gabungkan disini Supaya Singkron Dia Ini Unsur haranya Dari Pospat dan Kalium Teman-teman Jadi ini nanti ZPT kita Bagus ya Untuk Pengokoh akar Untuk Penyugur batang Dan juga Untuk Perangsang bunga Dan Pelebat buah Tentunya Teman-teman Jadi ini Multipungsi nih Bisa masuk kemana-mana nih Untuk Generatif masuk Untuk vegetatif masuk Dia ya Pokoknya Dari pupuk dasar Ini sudah boleh Dispray Sampai Habis ya Sampai Tanaman kita habis Ini bisa masuk Kemana-mana Artinya POC ini Atau ZPT ini Bisa masuk Ke POC yang lain Bisa digabung Dengan POC yang lain Teman-teman ya Nah Kalau untuk Ukuran bakunya Ini 1 banding 100 ya Teman-teman Artinya 1 ml Berbanding Dengan 100 ml Ya teman-teman Untuk Dosisnya Nah Kalau misalkan Simpelnya sih Begini ya Teman-teman ya Kalau teman-teman Mau dispray Menggunakan Tengki 15 liter Teman-teman Gunakan 100 ml Ya itu Dosis standar Nah Kalau untuk Kocor Teman-teman Gunakan 1 gelas Per ember 10 liter air Oke Sahabat Tani Nusantara Dimana pun berada Seperti itu Caranya Semoga mudah Dalam praktek Ya ini gratis Yaitu Dari Air jakabak Bonggol pisang Ya airnya Dan juga Sedikit ampas kopi Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax